Intro Sepanjang Januari hingga Februari 2023, kasus tindak kekerasan atau penganejaan yang melibatkan Oknum Anggota Perkuruan Silat kembali meningkat. Dalam kurun waktu 2 bulan terakhir, kepolisian Resor Tulung Agung menangani 5 kasus kekerasan dengan tersangka pelaku Oknum Anggota Perkuruan Silat. Kasat Reskim, Pores Tulung Agung, AKP Agung Kurnia Putra mengatakan, dari 5 kasus tersebut pihaknya mengamankan sebanyak 28 tersangka. Lebih mirisnya lagi, dalam kasus-kasus kekerasan ataupun pengerayaan antar perkuruan silat tersebut, tidak sedikit anak di bawah umur yang terlibat. Dari 28 tersangka, dari 5 kasus tersebut, 10 di antaranya adalah anak-anak. Kasat Reskim menegaskan, untuk kasus kekerasan antara Oknum Persilat tidak akan diselesaikan dengan restoratif justis atau keadilan restorasi. Kebijakan tersebut berlaku untuk seluruh tersangka termasuk tersangka anak-anak. Ada 5 kasus selama 2 bulan, dan total ada 28 tersangka. Jadi, 28 tersangka selama 2 bulan, 18 dewasa dan 10 anak-anak. Jadi, ceritanya menikah. Untuk anak-anak ini, maka disini apa? Maka disini tetap peradilan anak kita jalankan, walaupun memang kita memang pernah anak-anak. Nanti kita berkoderasi dengan LITMAS, kemudian juga nanti dengan Dinas Belundangan Anak. Tetapi, kita yakinkan bahwa proses peradilan tetap berjalan, walaupun yang bersangkutan tidak ditahan dan dibuang. Agung menambahkan, meski dalam proses penyidikan, tersangka anak-anak tidak dilakukan penahanan, namun dipastikan proses hukum tetap berjalan. Dari Tulung Agung, Agus Bondan melaporkan.